Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok Nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok Ondel-ondel ada anaknya, boy Anaknya ngigel terkiteran, boy Mak bapak ondel-ondel ngiping, serr Ngarak ke pengantin, disunatin, serr Ya kembali di dialog jurnal siang masih bersama Bapak Tamrin Tamogola, sosiolog dan juga budayawan Bapak Remy Silado. Saya ke Pak Tamrin terlebih dahulu, tepat atau tidak ini kemudian peraturannya akan diberlakukan terkait dengan pengendalian ataupun pelarangan pengamen dengan menggunakan kostum ondel-ondel ini Pak Tamrin. Ya, saya kira ada dua istilah ya, harus benar dan tepat. Nah benarnya itu kalau sudah didahului oleh satu studi yang cukup mendalam, sehingga tahu seluruh ondel-ondel, tahu kegiatan dari orang-orang yang melakukan kegiatan ondel-ondel, apa yang ada yang ngamen, ada yang tidak ngamen dan sebagainya. Nah kemudian lokasi rutenya seluruh Jakarta ini sudah diketahui, dimana basis-basis orang Betawi, misalnya Tanah Abang, kemudian Pejumpongan, kemudian Cawang dan sebagainya. Kalau itu sudah kelar, saya harap sudah dilakukan karena ada deputi dari gubernur yang namanya Prof. Sri Murni itu, dia itu khusus menangani ini, masalah kebudayaan dan pariwisata ini. Saya harap itu sudah, kalau itu sudah benar berarti. Nah kemudian yang kedua adalah tepat, saya pikir ini sekedar pengaturan dan penyaluran, bukan pelarangan. Karena ini adalah identitas Betawi yang sangat penting. Nah bikin aja atur, bahwa ada spesifikasi, mereka nggak boleh lewat jalan protokol atau jalan raya pada saat-saat lagi rame, pada hari-hari dan jam tertentu. Jadi dikasih spesifikasi aja. Kemudian mereka hanya boleh bawa alat-alat atau rombongan sebesar ini dengan tinggi ondel-ondel seperti itu. Nah itu disalurkan. Kemudian harus ada alternatif untuk mereka tampil. Nah tadi sudah disebut bahwa ada pesta rakyat. Oh itu bagus. Pesta rakyat itu kemudian mereka tampilkan dan kemudian mereka tetap bebas beroperasi di kampung-kampung. Ya ada syarat dan juga kondisi sehingga kemudian peraturan ini menjadi satu peraturan yang tepat untuk dibelakukan. Saya ke Pak Remy terlebih dahulu. Sejauh manakah sebetulnya pengamen yang menggunakan kostum ondel-ondel ini bisa menurunkan derajat dari ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi? Barangkali kalau kita harus luruskan dulu kata ngamen tadi. Kata ngamen ini muncul tahun 30-an ketika ekonomi dunia waktu itu sampai pada tingkat yang disebut di sini zaman meleset. Itu lantas orang-orang para transmigran yang berasal dari Jawa pulang dari kepulauan di timur Australia. Lantas mereka datang di Jakarta dan mereka memakai alat-alat tertentu untuk ngamen. Istilah ngamen itu sebetulnya karena mereka tidak punya kemampuan apa-apa waktu itu. Kecuali ketika mereka memulai tampil itu mereka baca ayat Al-Quran. Lantas orang bilang ya amin, amin. Dari kata amin, amin ini kemudian jadi ngamen. Nah dari situ dulu kita harus lihat bahwa ada kata pelecehan untuk istilah ngamen tadi. Tetapi kalau kita mau berbicara bahwa orang mencari nafkah dengan membawa kesenian daerah dalam hal ini, ondel-ondel ini, itu sama saja apa bedanya dengan orang-orang yang bermain di hotel-hotel berbintang untuk mencari nafkah dengan kesenian apapun. Jadi ini sama sebetulnya. Cuma sekarang yang kita kurang periksa melihat bahwa tadi sejarah yang dibacakan itu salah saya bilang itu. Karena satu, ondel-ondel ini asal usulnya dari komunitas Cina di Jakarta. Lebih betaf ya waktu itu. Kalau kita lihat perhatikan saja musik yang mengiringi ondel-ondel itu, titi larasnya itu, titi laras Cina yang disebut Selendro Mandalungan. Nah Selendro Mandalungan ini berasal dari Cina. Di Cina disebut Huangmei Tiao. Jadi itu do re mi so la do re mi. Nah itu yang kita dengar, mengiringi ondel-ondel. Ini sebetulnya asal usulnya ondel-ondel ini bukan juga orang Betawi. Sebab kalau kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh Benyamin itu, yuk kita nonton ondel-ondel. Jadi dia pasif di situ melihat masyarakat Cina yang memainkan ondel-ondel dalam pengiringan mayat kekubur. Begitu. Itu sejarahnya ondel-ondel. Jadi tidak merupakan bagian dari budaya Betawi sendiri. Tapi belakangan itu menjadi bagian dari mata pencarian kesenian Betawi. Gitu loh. Iya. Saya ke Pak Mas Rohan terlebih dulu. Pak Mas Rohan, kalau kita bicara mengenai satu tindakan yang kemudian bisa dilakukan untuk akhirnya katakan dalam tada kutip mengendalikan penampilan-penampilan ataupun pengawin yang menggunakan kostum ondel-ondel ini. Ada menurut peraturan yang tadi kemudian juga kita sudah lihat bahwa ada beberapa hukuman yang akan diterapkan. Sebetulnya Anda melihat ini seberapa efektif nantinya Pak Mas Rohan? Sebenarnya kan yang pertama perlu kami sampaikan Pak. Di samping perda itu kami juga sudah membuat instruksi gubernur nomor 53 tahun 2014 tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan itu terkait BMKS yang di dalamnya juga modus baru tadi yang ondel-ondel. Sebenarnya sepanjang ondel-ondel ini juga tidak menyebrang di ring satu yang jalan protokol dan berikutnya adalah jalan ibu kota provinsi dan jalan besar yang lain. Saya kira kalau di kampung-kampung sudah menjadi tradisi melestarikan kebudayaan, saya kira masih tetap berjalan karena melestarikan kebudayaannya. Terus yang berikutnya lagi memang kita melakukan low enforcement di dalam hal ini adalah baik-baikannya dengan BMKS yang umum itu yang banyak kan adalah eksploitasi pengandang disabilitas Pak gitu ya. Kalau yang ini selama ini kita belum pernah nangkap ya untuk ditandangkan itu belum gitu ya untuk ondel-ondel. Cuma mengimbu aja, memberikan sosialisasi simpatik agar kembali ke relnya tadi gitu. Barangkali tidak di jalanan, karena jalanan pada umumnya adalah mengganggu keterlibatan umum pada intinya itu. Baik, ya Pak Mas Man, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Siang. Iya, terima kasih Pak sama-sama. Baik, atau bisa dialog akan kami lanjutkan setelah jadah berikut.